Tidak semua orang bisa terkena pelet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Salam sejahtera Semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Ya pelet adalah proses energi spiritual Atau energi yang tidak terlihat oleh kasat mata Dimana energi ini akan mempengaruhi hati seseorang Dimana yang semula keras menjadi lembut Yang semula menolak menjadi menerima Yang awalnya benci Menjadi cinta Nah tentu anda itu sudah tahu ya tentang hal ini Namun perlu digarisbawai lah ya Bahwa tidak semua orang itu bisa digerakkan hatinya Atau bisa diubah hatinya Nah di kesempatan kali ini saya akan share ya siapa saja yang bisa terkena pelet Namun perlu saya tekankan lagi bahwa yang saya maksudkan disini adalah pelet putih Nah karena kalau pelet hitam itu hampir semua orang itu bisa terkena oleh pelet putih Nah saya ulangi lagi ya berikut ini adalah beberapa orang yang tidak bisa terkena oleh pelet putih Nah yang pertama orang yang sudah menikah secara agama dan sah Nah ini tidak bisa dijadikan target pelet Ya dengan kata lain jika target pelet anda ini sudah menikah Maka mau menggunakan sarana pelet putih seampuh apapun Maka tidak akan terkena Nah biasanya kasus seperti ini itu banyak oleh para pengguna puter giling gitu ya Yang tanpa konsultasi dengan saya banyak yang memahar ya sarana-sarana puter giling ini 2-3 bulan kemudian komplain tidak berhasil Nah ketika saya kulik ya ternyata target mantannya ini sudah menikah lagi Nah jelas ya kalau sudah seperti ini ya tidak bisa Ya meskipun begitu ada beberapa kasus yang bisa menggunakan pelet ya Meskipun targetnya itu sudah menikah Nah tapi dengan catatan dan ada syarat tertentu Nah saya beri contoh ya Ada kasus ya targetnya ini itu adalah korban KDRT Ya tapi tetap saja tidak mau bercerai dengan suaminya Padahal suaminya ini itu pengangguran Dan yang bekerja itu adalah istrinya Nah ini salah satu saudaranya itu meminta tolong kepada saya Agar meluluhkan hatinya ya agar bercerai Nah kasus seperti ini itu bisa dengan catatan demi kebaikan Dan yang menggunakan pelet itu harus ada hubungan darah Nah kebetulan dalam kasus ini itu adalah saudaranya Nah lanjut orang yang tidak bisa di pelet Itu adalah orang tersebut tidak ada komunikasi dengan Anda Ya sekalipun Anda itu mengenalnya Nah lalu yang ketiga Nah lalu yang ketiga Sebaliknya Orang yang tidak Anda kenal sekalipun ya Namun ada komunikasi Contoh Anda ingin memelet customer service bank Mungkin Anda setiap ada komunikasi Tapi tentu Anda itu tidak saling mengenal Nah sudah jelas ya Nah kemudian yang keempat Orang yang memiliki pagar goib yang kuat Baik pagar goib ini karena dirinya sendiri Seperti orang yang memiliki suatu amalan-amalan tertentu Ataupun doa tertentu Atau pagar goib yang tanpa dirinya itu tahu Nah seperti orang yang dikirim pagar goib Agar tidak kunjung dapatkan jodoh Dan masih banyak lagi ya Contoh-contoh ya Orang-orang yang tidak bisa dipengaruhi oleh pelet Ya namun empat orang ini yang paling banyak Dan sering saya temui Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Semoga bermanfaat buat panjang dengan semua Nah jika ada yang ingin konsultasi Ya Monggo silahkan Anda bisa menghubungi saya Secara langsung di nomor 0811 307022 Atau menghubungi dengan mas Adi Asisan saya ya Di nomor 0811 3990 3990 Monggo Nah terakhir Jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu Permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda semuanya Saya Bahram Dhani Pamit undur diri Wallahul maafiq ala kwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih.